video ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin ya karena hari ini saya ketempatan yasinan bapak-bapak saya bikin bakso ya nah ini siomainya siomai ala mbak seri dan ini rasanya enak ya mantul nah ini bahan-bahannya pembuatan siomai ya ini ada kulit pangsit saya beli dua bungkus ada kubis wortel dua buah ini ada bawang kre satu ya besar kemudian ini ada daging cincang dari tadi bentuk kasar ya saya sisihkan sedikit kemudian ada ayam bagian dada ini seperempat kilogram ya saya cincang seperti ini cincang halus atau boleh juga di blender yang di blender daging itu ya enggak pakai air seperti ini ini cara buatnya seperti ini ya kita langsung pakai tempat satu ada aja ya enggak macam-macam padanya jadi jadi satu ini setelah dicuci kita tiriskan lalu kita pasrah begini ya ternyata kubis itu bisa dipasrah ya enggak enggak perlu diiris-iris kayak biasanya ini hasilnya bagus sekali kakeju 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 rata dia ya begitu gitu seperti ini ya kubisnya dipasrah nah ini sisanya itu seperti ini masranya itu dijadikan satu diupul-upul lalu dipasrah diupul-upul bahasanya campuran ya sekarang wortelnya kita pasrah juga seperti ini jadi lebih kasar dia ya halusan kubisnya kubisnya lebih halus semuanya nah ini bahan lainnya ya ada tepung kanji masako kemudian garam kemudian bawang peri kita rajang ya kita rajang halus prosesnya ya dagingnya daging cincangnya yang tadi udah di dalam itu ya udah di dalam nah sekarang kita masukkan apa lagi nih bawang peri sama apa ininya sekalian sama ayam cincangnya kita masukkan sekalian ya segini garam kita tambahkan garam setengah sendok teh dulu ya nanti kalau kurang bisa ditambahin masako masako kemudian tepung kanjinya sekalian kita masukkan lalu kita aduk aduk-aduk terus seperti ini sampai tercampur rata setelah adonan seperti ini ya jadinya sampai seperti ini sampai tercampur rata nah ini kulitnya ini kita siapkan minyak goreng ya di sini untuk ini kalau ditaruh di dandang nanti dia itu lengket kalau enggak dikasih minyak seperti ini ya sudah dioles minyak belum belum Oh ini kita bentuk dulu eh kita isi dulu lalu kita tutup bentuk bunga gini ya cantik lalu kita celupkan bawahnya itu ya lalu kita taruh di dandang nah ini udah dapet banyak jadi kita alasi dengan plastik ya supaya dia enggak lengket di dandangnya nah seperti ini ya kita kasih minyak terus sampai menumpuk diatasnya pun tetap dikasih minyak bawahnya itu ya supaya enggak lengket kalau di apa kalau sudah manteng nanti enggak lengket satu sama lain gitu seperti ini ya seperti ini ya jadi cara bentuknya bentuk bunga itu seperti ini nah ini gini-gini caranya seperti ini ditekan mbak saya lihat oh ditekan seperti itu cantik terus kasih minyak terus kita taruh di sini seperti ini seperti ini kita tumpuk-tumpuk saja sampai habis nah ini semuanya jadinya seperti ini ya banyak sekali nah ternyata itu adonannya tepi ya Nah setelah selesai kita taruh di atas kompor kita kita nyalakan apinya Hai tadi kan sudah saya kasih air ya sebelum kasih plastik itu jadi sekarang kita kukus kita tutup ya sampai dia matang hai 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 sepertinya sudah matang ya coba kita buka satu nah ini sudah matang ya jadi kan jimmy itu bening dia kalau sudah matang kalau masih mentah kan putih gitu ya ini bening seperti ini bening berarti dia sudah matang oke seperti ini nah ini hasilnya ya siomai kita sudah matang seperti ini Hai rasanya enak loh mantul kita bikin kuahnya ya ini tulang iga ini saya rebus tulang iganya dulu ya di kuah bekas merebus pentol tadi ya ini bumbu kuahnya ya bumbu kuahnya ini kira-kira bawang merahnya satu on bawang putih dua on empat siung eh empat bungkol empat bungkol ya ini setelah kita rajang-rajang seperti ini kita goreng ya kita goreng nanti kita blender ini karena sudah mau kering dia mau di angkat dari penggorengan kita tambahkan bawang ini ya sementara setengah aja dulu karena mau dipakainya nanti sore nanti malam ini masih sampai penuh ini ya sementara setengah aja dulu karena mau dipakainya nanti sore nanti malam ini masih masih siang ini barang goreng berambang hasil wayu cantik gini ya dikasih garam direndam garam dulu baru digiriskan baru digoreng hasilnya cantik seperti ini bawang goreng alam baras ini ya sudah sudah dingin set mau blender sama kode-kode kecil dua kali lainnya ya dua kali nah ternyata satu kali blender aja ya segini cukup satu kali blender aja enggak dua kali ya jadi ini bumbunya itu penuh satu beda sini satu bedanya kecil yang sudah saya blender kita masukkan sini ya saya masukkan kedalam kuahnya nah ini putih-putihnya ini enggak usah dibuang ya bekas merebut kentol ini yang enak ini kata mbak ras ini kaldunya bisa dibuang kita masukkan bumbunya nanti kita bilas sama air ya bener-benernya supaya bersih kita rebus sampai mendidih lalu kita matikan kita lanjut nanti sore ya sama dengan penrolnya nah ini supaya lebih sedap bisa ditambahkan bawang pre rajang seperti ini ya ini satu buah tapi yang besar saya rajang saya masukkan ya lebih sedap ya nanti ya lebih sedap lebih cantik nah ini sudah mendidih sudah saya matikan ya hasilnya seperti ini jadi bumbunya tadi itu ada yang menggumpal ya setelah di blender kita aduk-aduk aja dia akan encer dengan sendirinya oke ini sudah matang tinggal nanti sore kita tambahin kuah sampai penuh satu panci ini ya satu panci penuh kita bikin 60 porsi 45 porsi ya 45 saja 60 tekan sing rewang nah supaya nanti bisa mekar gitu seperti bunga sebelah empat gini ya ini yang untuk pentol kasarnya seperti ini ya ini karena sudah hampir acara ini saya rebus saya tambahin air sampai satu satu panci penuh ini satu panci penuh ya bisa rebus nanti kalau sudah mendidih ini sudah mendidih ini balungan Mbak Rasen ini pakai iga ini loh iga ya nanti kalau sudah mendidih saya taruh sebagian di panci panci lain nah ini pentolnya baru dimasukkan baksonya baru masuk ya supaya dia enggak tumpah-tumpah ya nah ini loh takutnya kan tumpah-tumpah kalau baksonya masuk nah ini dipindah ke panci dimasukkan panci satunya nah ini sudah mengapung semua ya dan ini sudah benar-benar mateng mengembang sempurna dia nah ini yang kecil seperti ini kemudian ini yang besar bukan jadi besar-besar dia karena dia mengembang ya dan ini baunya itu sedih banget saya sudah coba tadi rasanya sangat enak dagingnya kerasa banget ya demikian tadi tutorial pembuatan bakso yang kenyal ala saya untuk videonya bisa dilihat di video sebelumnya ya nanti linknya saya kasih di deskripsi hasilnya kenyal dan enak banget ya nah ini sudah kita taruh di mangkok-mangkok ya banyak 50 mangkok ini sudah ada soun tahu putih siomai sambal saus kecap kemudian ada daun seledri daun bawang gitu ya bawang merah goreng seperti ini nah ini porsi saya kita makan bersama di sini tuh gila ini sisanya ya tadi udah 2-2 masih banyak di panci ya oke jangan lupa like subscribe dan juga share ya supaya kedepannya channel saya bisa berkembang jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar selamat mencoba terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba